Al-Fatihah Al-Fatihah Alhamdulillah ya Karena memang Host dan pemaatirinya Juga masih remaja Ya begitulah Baik Pemisang Kopi Maghrib Yang dirahmati oleh Allah SWT Salawat dan salam Semoga selalu tercerah Kepada junjuan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Pemisang Kopi Maghrib Yang dirahmati oleh Allah SWT Sebelumnya saya mengingatkan Bahwa Jangan lupa untuk klik subscribe Like Dan komen Juga share ya Acara Ngopi Maghrib Mudah-mudahan kita Mendapatkan manfaat Dan keberkahan Dari acara Ngopi Maghrib Pada edisi kali ini Dan edisi-edisi yang lainnya Amin Ya Allah Ya Allah Amin Dan jangan lupa juga Saksikan Ngopi Maghrib Setiap hari Selasa dan Jumat Pukul 16.30 Nah mulainya pukul 16.30 Dan tema yang akan kita angkat Pada kesempatan kali ini Yaitu masih berkaitan dengan Namajat Yakni Menjadi pribadi yang optimis Nah ini Gimana caranya menjadi pribadi yang optimis Kemudian pertanyaan Boleh nggak sih Sebetulnya kalau kita tuh Merasa ada perasaan rendah diri Nah hari ini akan kita bahas Bersama Alhamdulillah sudah hadir Kang Ustad Kang Ustad ya saya nyebutnya Selamat Selamat Fatrika SPSI Seperti biasa beliau adalah Konselor adiksi di BNN Bogor Kita sapa dulu beliau ya Assalamualaikum Kang Ustad Selamat Fatrika Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Gimana Alhamdulillah Gimana kabar disana Udah dua minggu lah Eh udah setahun ya Kita nggak ketemu ya Oh iya betul Lebih Terakhir Terakhir kita Kita lahir kita bertemu 2020 Alhamdulillah sekarang Bertemu di 2021 ya Satu tahun ya Pergantian tahun Pada lama belum ada sebulan ya Alhamdulillah ya Bisa bertemu kembali Dan kita bisa Mengadakan kembali Acara Ngopi Maghrib Edisi Selasa Dan tema kita yang akan Kita angkat kali ini Yaitu Menjadi pribadi yang optimis Ini sangat berkaitan Sekali ya Dengan Apa Psikologi remaja nih Ya Baik Kang Selamat Patrika Ini Gimana nih Menciptakan pribadi Yang optimis Nah Tafadol Silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Di kesempatan sore ini Kita bisa bermuhajah lagi Tentunya dengan Kajian Remaja Walaupun mungkin saya tidak terlalu spesialis Untuk kajian-kajian remaja Tapi Semoga mudah-mudahan Bisa kita share Terkait dengan Kondisi Remaja saat ini Termasuk juga bagaimana Mentalitas sebenarnya Karena kalau kita kaji Temanya dengan Menjadi optimis Itu kan berarti Membahas tentang Bagaimana mentalitas Dan personality kita Untuk Kita bisa menjalani Hidupan kita Termasuk juga di usia Mungkin yang Remaja Karena Menjadi Human Be a human Adalah dari Remaja Kalau dalam Islam Startnya adalah Dari usia balik Di mana Usia akil balik Di mana Kemampuan berpikir Kematangan mentalitas Itu sudah Sudah menjadi Satu bagian Yang memang Ada di dalam Islam Di usia yang Muda Kita sebetulnya Remaja Nah Permasalahannya kan Kita Kelihat Kasus-kasus sekarang Bahwa Banyak kejadian-kejadian Yang menyebabkan Simpulannya adalah Bagaimana mentalitas Remaja yang begitu Bisa jadi Kedodoran Di kalangan Remaja Dengan Misalkan Kasus-kasus Yang banyak terjadi Terkait dengan Kualitas mentalnya Remaja Entah itu Dari Situasi Yang Kriminal Berangkat dari Bagaimana mereka Sudah banyak Melakukan aktivitas-aktivitas Yang memang Berujung kepada Satu bentuk Kriminalitas Misalkan Entah itu Ya kita sebut Dengan perilaku Geng motor Misalkan ya Dengan kekerasannya Misalkan Walaupun mungkin Tidak semua Geng motor Dengan kekerasan Tetapi bahwa Citraannya adalah Bagaimana Kalau udah Geng motor Pasti ada Aktivitas kekerasan Di situ Termasuk Aktivitas Mohon maaf Kalau kita sebut Dengan Seks bebas Dan sebagainya Termasuk juga Hal-hal Yang berkaitan Dengan Gangguan-gangguan Psikologisnya Misalkan Sampai aktivitas Apa Percobaan Bunuh diri Misalkan Termasuk juga Mulai dari Stressful Dan sebagainya Ini Menjadikan bahwa Kualitas Remaja saat ini Bisa jadi Sangat-sangat Bermasalah Kualitas mentalnya Nah tentu Ini menjadi Sesuatu hal yang penting Bagi kita Sebenarnya Resourcenya harus bagaimana Apalagi remaja muslim Yang memang Kita tahu bahwa Kalau kita lihat Idealnya Bagaimana Islam membangun Generasi muda Itu Biasa ya Bahwa menempatkan Manusia Pada sisi-sisi Yang berkualitas Karena memang Pada dasarnya Islam pun juga Bahwa Islam itu Lebih tinggi Sehingga akhirnya Ketika kita mengikuti Islam Maka posisi kita itu Menjadi punya Derajat yang tinggi Tetapi bagaimana Membangun Supaya mentalitas kita Bisa menjadi Berkualitas Tentu Disini ada Hal-hal yang perlu Kita cek Dari kehidupan Para remaja Pertama adalah Hari ini Jelas Kita menghadapi Problem di mana Kurangnya Pembinaan Yang membangun Kualitas remaja Muslim Kajian-kajian Yang disajikan Memang Sudah sangat banyak Dan beragam Yang memang bisa Sangat Packagingnya Packaging muda banget Gue banget Tetapi bahwa Masih ada sesuatu Yang perlu Ditingkatkan Artinya Bagaimana sih Sebenarnya Remaja ini Menjadi sesuatu Yang dia punya Kepercayaan diri Dengan menjadi Islamnya Menjadi Muslim Kadang-kadang Dengan Menjadi Soleh Itu kan Gak jadi Sesuatu yang Berdaya Bagi kalangan Orang Remaja Padahal Sebenarnya Dia bisa Sangat berdaya Dia bisa Sangat optimal Mentalitasnya Bisa sangat kuat Termasuk juga Dengan Perangkat-perangkat Akriah Naupun Akriahnya Dia bisa Terbangun Dengan optimal Sebab Itulah Yang mungkin Juga Bisa jadi Problem Di tengah Perkalangan Remaja Saat ini Ya baik Itu dari Hidupan di rumah Masyarakat Ini jadi sesuatu Yang perlu Juga di Apa ya istilahnya Yang perlu Ditelang Bagaimana tadi Mengantisipasi Supaya Mentalitasnya Remaja ini Jauh lebih baik Perlu ada Struktur Berpihara Terus banget Bukan Perlu ada Nutrisi Perlu ada Nutrisi Yang harus Selalu Dikasih Kepada Remaja sekarang Nutrisi apa? Nutrisi pengetahuan Nutrisi Pemahaman Yang Menempatkan Bagaimana Dia bisa Optimis menghadapi Kehidupan Kalau dia Tidak punya Nutrisi Untuk menjawab Permasalahan Kehidupan Jadi Saat ini Remaja Seringnya Adalah Ada Keinginan Ekspektasi Ada satu Hal yang Diinginkan Saya pinginnya A, pinginnya B, pinginnya C, punya Cita-cita Punya harapan Terkadang Rendah di dalam Prosesnya Prosesnya Ini adalah Bisa jadi Karena memang Remaja saat ini Tidak paham Mau apa sih Sebenarnya Bahkan mungkin Untuk ditanyakan Prosesnya Mereka kebingungan Karena memang Berdasar kepada Mereka gak punya Tujuan juga Yang jelas Coba Di kehilangan Remaja sekarang Mungkin Kalau ditanya Cita-citanya Apa Itu biasanya Youtuber Atau Gamer Atau Penyanyi Apalah Yang sekiranya Mereka Gak memiliki Tujuan Yang jelas Untuk Jangka hidup Panjang Apalagi Generasi muslim Mungkin idealnya Adalah Mereka Di usia remaja Sudah punya Kematangan mentalitas Dengan mereka Punya Tujuan hidupnya Kalau diceritakan Tentang hidupnya Berarti Anda harus menjelang Kehidupan berikutnya Karena Ada keyakinan Bahwa setelah Kehidupan Ada kematian Dan setelah kematian Ada penghidupan Kembali Yang tentu juga Ini menjadi sesuatu Yang harus Diakini Kuat Kenapa? Menjalani kehidupan Di dunia Itu kan sementara Bahwa Apa yang Senantiasa disajikan Ini sebagai Satu bentuk Proses perjalanan Bekal Untuk Senantiasa Nanti kehidupan Berikutnya Kehidupan Setelah Di dunia Bukan berarti Lantas Ketika kita berpikir Tentang kehidupan Setelah kehidupan Dunia itu Lantas kita jadi Patro Gitu ya Atau Gak gaul Gitu ya Jadi merasa Minderan Dengan jadi soleh Gitu ya Gak juga Dan bahkan itu Harus ditepis Tidak ada istilah Kalau Kita mau jadi soleh Kita berpikir tentang Kehidupan setelah Dunia ini Kita menjadi Seseorang yang Gak gaul Justru malah kita Harus gaul Tapi jadi Gaulnya yang benar Gitu ya Nah disini Perlu optimisme Optimisme itu apa Ya tadi Dada daya Yang meyakinkan Di dalam dirinya Kalau saya bisa Melakukan itu Nah Atau saya bisa Menjelang Tujuan yang Nantiasa saya tentukan Maka disini juga penting Tadi saya sudah sebutkan Di awal Kalau membangun optimisme Bangun dulu Bosnya Bosnya kemana Gitu ya Tujuannya kemana Kalau orang gini Jadi kalau Kalau orang yang Beda ya Antara orang yang Pura-pura optimis Dengan Yang betul optimis Tinggal ditanya Tujuannya apa Gitu ya Terus Dia terpetakan ga Gitu ya Langkah-langkahnya Gitu ya Atau cara-caranya Gitu ya Dan tentu Di dalam Pikiran remaja Gitu ya Ini sesuatu yang Harus Jadi makanan Sehatnya mereka Gitu ya Nutrisi pengetahuan Tentang tujuan hidup Gitu ya Dan bagaimana Dia berproses Dengan perjalanan itu Gitu ya Bagaimana mereka Mengantisipasi Gangguan-gangguan Dalam meraih Tujuannya itu Gitu ya Termasuk juga Kualitas Pribadinya Gitu ya Karena untuk bisa Mendayung Menyeberangi Lautan Ya itu harus ada Optimisme bahwa Berani untuk Menghadapi Ombak-ombak Yang senantiasa Menghadang Di usia Temaja Gitu ya Nah sekarang Tentu juga Kalau kita berbicara Tentang kualitas Remaja muslim Terlalu banyak Distraksinya Terlalu banyak Pilihan-pilihan Yang akhirnya Melenakan Nah ini Menjadi sesuatu Yang akhirnya Mohon maaf Kebanyakan Di kalangan remaja Dengan situasi Permasalahan Saat ini Yang mungkin bisa jadi Jangankan Antara remaja Orang dewasa pun Juga tidak boleh Melakukan hal-hal Yang Yang Dilarang Nah Yang akhirnya Menyebabkan Si remaja itu Bermasalah Nah kalau sudah Bermasalah kan Dia akhirnya apa Dia merasa tertekan Dan tertekan ini Berarti Dia akan Mengalami Situasi gejolak Emosional Gejolak Kejiwaannya Yang kita sebut Dengan stressing Kalau sudah stressing Dia akan malas Untuk meraih tujuannya Karena apa Sudah terkaburkan Tujuannya apa Terus dia stress Maka Big no-no Untuk menjadi Stressful Kalau kita Berada di dalam Apa Keinginan Untuk meraih tujuan Dan kalau kita Sebagai seorang muslim Pun juga Sebenarnya Sudah banyak sekali Antisipasi Bagaimana kita Mengelola stress kita Tentunya Kembali lagi Mengingat Allah Kembali lagi Mengingat tujuan Kita hidup Di dunia Menjadikan diri kita Itu tidak berdaya Di hadapan Allah Sehingga akhirnya Kita meyakini Bahwa Allah Akan memberikan Kekuatan untuk kita Bisa Menghadapi kehidupan Karena Ini yang sering Belum terprem Dengan baik Di kalangan remaja Bahwa Masalah itu Atau ujian itu Seolah-olah Itu yang Menyebabkan Bahwa Menjadi sebuah Habatan Untuk dia bisa Menjadi sesuatu Padahal Sebenarnya Di dalam Islam Kita meyakini Bahwa ujian itu Untuk menaikkan level Bagaimana Sebenarnya Kecintaan Allah Kepada kita Dengan caranya Allah menguji kita Dengan situasi Termasuk juga Jangan salah Remaja Itu sudah Jangankan juga Remaja Mungkin dari Sejak dari kecil Dan sebagainya Kita dihidup Di dalam situasi Yang Allah Ujikan kepada kita Supaya kita bisa Hidup menghadapi itu Kalau kita Tidak punya Kemampuan Untuk bertahan Kita akan terlibas Dengan gitu Apalagi kalau Remaja Dengan tadi Cara berpikirnya Yang Masih Terombang Ambing Belum jelas Kemana Tujuannya Itu akan Apa ya Istilahnya Optimisme akan Hilang ketika Memang Terombang Ambing Tadi Tadi Karena Dia Merasa Bahwa Bahwa Dia tidak Sanggup Melakukan Sesuatu Atau Dia sudah Mengalami Masalah Yang berat Sehingga Akhirnya Untuk Melangkah Lebih Lanjut Pun Juga jadi Malu Enggan Bahkan Merasa Tidak Percaya Diri Untuk Melakukan Sesuatu Yang Baik Maka Tentu Apa ya Istilahnya Kalau kita Berbicara Tentang Optimisme Ini Ada Tujuan Terus Juga Tadi Nutrisi Bagaimana Kita Bisa Menghadapi Tujuan Dengan Cara-cara Yang Benar Dan Tadi Membangun Mentalitas Untuk Senantiasa Kita Menjadi Pribadi Siapa Sebenarnya Kita Dengan Muslim Karena Menjadi Muslim Membangun Optimisme Karena Kita Tahu Tujuan Hidup Kita Berhadapan Dengan Hisaban Amal Kita Yang Senantiasa Kemana Hasilnya Selama Kita Berada Di Dalam Dunia Ini Yang Tentunya Menjadi Bekal Hidupan Kita Ada Hal-hal Yang Mungkin Bisa Diselesaikan Dari Optimisme Ini Kita Harus Tahu Bahwa Tadi Pemeranan Itu Penting Bahwa Kita Harus Sadar Dulu Di Kalangan Remaja Terkhusus Dia Harus Punya Identitas Yang Jelas Pengakuan Terhadap Dirinya Sebagai Apa Ini Juga Jadi Penting Kadang-kadang Bahkan Mungkin Sering Di Kalangan Remaja Ini Kehilangan Pengakuan Terhadap Identitas Dirinya Karena Memang Diterkaburkan Dia Sebagai Apa Sebenarnya Di Dunia Ini Sebagai Apa Ketika Dia Menjalani Kehidupannya Ketika Mereka Sudah Dalam Kondisi Bermasalah Atau Mereka Dalam Kungkungan Problem Yang Begitu Berat Ketika Dia Berada Di Dalam Situasi Permasalahannya Tadi Sehingga Secara Psikologis Dia Mudah Untuk Mengalami Kerentanan Salah Satunya Adalah Lawan Dari Optimis Otomatis Pesimis Atau Bisa Jadi Bukan Sekedar Di Pesimis Kalau Pesimis Mungkin Tinggal Di Masuk Kepada Titiknya Putus Asa Putus Asa Itu Betul-betul Hilang Harapan Nah Ini Bahaya Ketika Remaja Sudah Putus Harapan Kalau Dari Usia Remajanya Sudah Putus Harapan Dia Akhirnya Menjadikan Dirinya Dinilai Tidak Mampu Berdaya Atau Kita Sebut Dengan Self Justification Misalkan Yaudah Kalau Saya Buruk Dianggap Buruk Ya Udah Selamanya Saya Buruk Kalau Saya Nakal Kalau Orang Lain Loduh Saya Nakal Yaudah Saya Nakal Itu Kadang-kadang Sering Terjadi Di kalangan Remaja Dengan Merasa Bahwa Seolah-olah Mereka Melakukan Satu Kebenaran Atas Justifikasi Dirinya Dia Penilaian Terhadap Dirinya Maka Penting Untuk Mengantisipasi Putus Asa Ini Bagaimana Kita Mengingatkan Remaja Untuk Tidak Menilai Dirinya Dengan Penilaian Yang Buruk Jadi Sebagai Seorang Muslim Berarti Dia Harus Yakin Bahwa Ada Jalan Allah Yang Memberikan Jalan Keluar Yang Terbaik Ketika Dihadapkan Dengan Masalah Sulit Misalkan Dengan Belajar Saat Proses Belajar Saat Sekolah Menghadapi Kesulitan Entah Pelajaran Dalam Pergaulannya Dan sebagainya Ketika Dia tidak Kehilangan Akal Sehatnya Dari Harapan Harapan Yang Benar Menggantungkan Dirinya Kepada Allah Bukan Kepada Manusia Dia akan Memiliki Satu Bentuk Keyakinan Penilaian Terhadap Dirinya Saya Ini adalah Hamba Allah Yang Senantiasa Memiliki Allah Yang Akan Memberikan Jalan Keluarnya Maka Saya Akan Mencoba Untuk Berdoa Mengharap Kepada Allah Dengan Sepenuhnya Bahwa Allah Akan Membukakan Jalan Harapan Saya Dari Apa Yang Menjadi Kesulitan Karena Pasti Di Yakinkan Bahwa Inama Al Usri Usro Bahwa Dibalik Kesulitan Dia berdampingan Dengan Kemudahan Setelahnya Dan Tentu Ini menjadi Sesuatu Yang Pasti Remaja Dalam Kehidupannya Bukan berarti Lantas Tidak Berhadapan Dengan Polemik Bisa Dilasakan Oleh Remaja Begitu Berat Misalkan Itu Situasi Di Rumah Misalkan Karena Bisa Jadi Tadi Gangguan Gangguan Tentang Kehidupan Yang Menyebabkan Remaja Kutus Asa Karena Memang Salah Satunya Situasi Yang Paling Terdekat Di Kehidupannya Adalah Kehidupan Keluarganya Misalkan Dia Terlalu Dikekang Misalkan Atau Misalkan Dia Anak Yang Diabaikan Misalkan Jadi Keluarganya Kumahamane Silahkan Terserah Kamu Atau Tidak Ada Satu Bentuk Kehangatan Di Keluarga Yang Ketika Si Anak Remaja Ini Butuh Sesuatu Yang Pendampingan Dari Figur Ayah Figur Ibunya Akhirnya Dia Cukup Rejil Cukup Rapuh Sehingga Akhirnya Mereka Bahwa Hidup Hidup Saya Buat Apa Sebenarnya Orang Tua Saya Tidak Punya Harapan Apa Sama Saya Bukan Anak Yang Sebagainya Itu Bisa Menjadikan Dirinya Bermasalah Maka Penting Kenapa Kasus-kasus Bunuh Diri Di kalangan Remaja Kasus-kasus Depresi Di kalangan Remaja Sebagi Sebegitu Kuat Saat Ini Karena Tadi Pikiran-pikiran Benarnya Itu Yang Belum Terbangun Bisa Jadi Karena Memang Dia juga Tidak Terbinal Dengan Baik Di keluarga Pun Dia Tidak Mendapatkan Asuhan Yang Sesuai Sehingga Tidak Memiliki Support Hidup Yang Benar Sehingga Dia Menjustifikasi Sebagai Anak Yang Diabaikan Ketika Diabaikan Dia putus asa Ngapain Saya Hidup Ngapain Saya Harus Berbuat Baik Ngapain Saya Harus Menjadi Anu Sedangkan Akhirnya Dia merasa Bahwa Itu Percuma Untuk Menjadi Baik Itu Percuma Untuk Menjadi Berkembang Itu Percuma Sehingga Pelarian-pelarian Yang Dia cari Adalah Bagaimana Eforia Yang Tifatnya Eforia Yang Tanda kutip Bermasalah Dia Cari Pelarian Dengan Narkoba Misalkan Untuk Menghadapi Ketidak Nyamanan Emosional Dia Cari Teman Yang Akhirnya Seolah-olah Mendukung Perilaku Dia Maka Penting Di sini Tentu Sebagai Seorang Muslim Kembalilah Pulang Kepada Islam Dengan Kembali Meyakini Dan Perkuat Akidah Kita Karena Sebaik-baik Penjagaan Diri Kita Adalah Cara Pikir Kita Yang Benar Karena Kalau Saya Katakan Bahwa Masalah Itu Akan Terjadi Pada Setiap Manusia Dan Masalah Itu Sebenarnya Bukan Penyebab Kita Berbuat Atau Situasi Yang Terjadi Kepada Kita Itu Bukan Sesuatu Yang Menyebabkan Kita Menjadikan Kita Berbuat Tetapi Yang Menjadikan Kita Berbuat Sesuatu Itu Adalah Cara Pikir Kita Terhadap Situasi Yang Kita Hadapi Karena Bisa Jadi Kita Bisa Bandingkan Ada Dua Anak Remaja Yang Mungkin Bisa Jadi Bermasalah Yang Sama Entah Itu Keluarganya Dan Sebagainya Tapi Perceraian Orang Tua Sebenarnya Bukan Menjadi Problem Dia Boleh Menjadi Buruk Tapi Bagaimana Ketika Dia Menghadapi Misalkan Perceraian Orang Tuanya Ini Dia Mampu Untuk Keluar Dari Problem Perasaan Emosional Dia Dengan Cara Pikir Yang Benar Oke Orang Tua Saya Bercerai Tetapi Bukan Berarti Itu Jadi Alasan Untuk Saya Jadi Buruk Nah Sekarang Banyak Remaja Wajar Saja Kalau Misalkan Orang Tua Saya Bercerai Saya Menjadi Begini Di Satu Sisi Tapi Itu Sebuah Al Yang Dibenarkan Itu Sebuah Pembenaran Yang Mencari Alasan Nah Ini Yang Perlu Diperhatikan Bahwa Memang Di Pola Pikir Akidah Yang Benar Ini Membentuk Satu Bentuk Bagaimana Remaja Ini Mempunyai Perlaku Yang Tepat Juga Termasuk Kontrol Emosi Karena Remaja Itu Juga Rentan Ketika Dia Dihadapkan Dengan Situasi Yang Menurut Dia Tidak Menyenangkan Dia Akan Merespon Emosional Yang Lebih Cepat Dia Akan Lari Menolong Atau Denial Gue Gak Suka Dikosisi Begini Pokoknya Gue Harus Begini Biasanya Remaja Lebih frontal Dengan Apa Yang Menurut Dia Dirasakan Beda Dengan Orang-orang Yang Cukup Dewasa Yang Ketika Dia Punya Perasaan Itu Kita Pertimbangkan Dulu Komunikasinya Bagaimana Bagaimana Menyampaikan Kalau Remaja Cenderung Lebih Asertif Cenderung Lebih Dia Mengedepankan Bagaimana Ekspresionis Menyampaikan Emosi Emosinya Kadang-kadang Emosi Emosi Itu Akhirnya Menentukan Berpikir Yang Spontan Dan Berpikir Yang Spontan Inilah Yang Akhirnya Tidak Panjang Sehingga Mereka Pilihan Pilihannya Pilihan Pilihan Yang Sorkat Lari Cari Sama Temen Lari Ke Pacar Seks Bebas Untuk Menghilangkan Rasa Penat Sebagainya Atau Misalkan Nyari Alkohol Mabuk Disitu Dan Sebagainya Atau Menghabiskan Waktu Dengan Terus Solusif Menurut Dia Dan Sebagainya Ini Bermasalah Maka Tentu Susah Walaupun Susah Tapi Sangat Bisa Dilatihkan Kepada Remaja Bahwa Remaja Ketika Menghadapi Masalah Situasi Tentu Dia Merenung Dulu Melakukan Satu Kontemplasi Ini Sulit Kalangan Remaja Untuk Mencapai Kontemplasi Dikaitkan Dengan Akidahnya Dia Bagaimana Allah Memberikan Masalah Terkait Dengan Kehidupannya Bagaimana Dia harus Kuat Menghadapi Permasalahannya Bagaimana Dia harus Mencari Solusi Yang Tepat Untuk Menghadapi Masalah Nah Ini Perlu Kita Orang Di Luar Remaja Yang Melihat Remaja Seperti Ini Kita Masuk Dengan Situasi Dimana Kita Menjadi Supporting Pada Perilaku Yang Bukan Buruknya Jadi Alternatif Untuk Menjadikan Kesadaran Pada Kalangan Remaja Jadi Penting Juga Yang 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 Pertama Tadi Lagi Kecondongan Kecondongan Di kalangan Remaja Untuk Dia bisa Jadi Optimis Itu Karena Niatnya Juga Tadi Kalau Niat Itu Otomatis Saya Mau Nyeberang Nyeberang Kemana Nyeberang Pulau Berarti Ada Tujuan Niat Inilah Yang Akan Menyambungkan Memberikan Jaluran Jalan Kemana Ke Tujuannya Startnya Ada Di Niat Jangan Niatnya Semakin Kesini Niatnya Niat Materialistik Niat Materialistik Itu Perbuatan Tujuannya Menyenangkan Dirinya Menghasilkan Sesuatu Bujian Orang Atau Penerimaan Dari 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 Orang Lain Ya Kan Gitu Ya Remaja Sekarang Kayak Caper Cari Perhatian Supaya Diakui Siapa Siapun Diakui Oleh Orang Tuanya Kalau Merasa Bahwa Dia Diabaikan Atau Diakui Sama Temennya Yang Kayaknya Keren Banget Kalau Gue Pake Baju Yang Sama Model Yang Sama Misalkan Dengan Tatanan Rambut Yang Gaya Beginian Bisa Jadi Itu Yang Senantiasa Terjadi Nah Ini Mungkin Kalau Kita Kaitkan Dengan Pemahaman Islam Disitulah Niat Kita Di Uji Karena Di Tempat Niat Itulah Kadang Ada Siapa Setan Yang Senantiasa Menggoda Kita Dari Keputusan Keputusan Kita Karena Niat Itu Menjadikan Kita Punya Keputusan Saya Mau Melakukan Apa Niat Saya Karena Apa Jadi Ini Pun Juga Penting Di Kalangan Remajanya Tadi Yang penting Gue Senang Yang penting Gue Happy Peduli Amat Dengan Hidup Orang Lain Termasuk Dia Akan Kehilangan Sensitifitas Dia Dengan Dirinya Sensitifitas Dia Dengan Orang Tuanya Kalau Seandainya Dia Kehilangan Sensitifitas Kepada Kepada Diri Dan Orang Tuanya Dia Pun Juga Akan Kehilangan Total Sensitifitas Dia Dengan Allah Maka Penting Sekali Apa Niat Itu Kita Berbuat Untuk Apa Jadi Disini Memang Harus Dipastikan Remaja Ini Juga Memiliki Niat Yang Jelas Dalam Berbuat Yang Ketiga Ya Tanpa Penguatan Kemampuan Berkini Yang Yang Tepat Sebagai Seorang Muslim Sekarang Pembinaan Pembinaan Intensif Karena Bayangkan Kita Berhadapi Masalah Kehidupan Yang Banyak Problem Keseharian Yang Mungkin Bisa Jadi Banyak Masalah Pergaulan Di Dalam Pergaulan Itu Misalkan Bagaimana Hubungan Laki-laki Dengan Perempuan Misalkan Interaksinya Seperti Apa Atau Misalkan Dalam Persahabatan Bagaimana Dalam Persahabat Termasuk Bagaimana Ketaatan Kepatuhan Dia Kepada Allah Terus Bagaimana Penghormatan Dan Kepatuhan Dia Kepada Orang Tuanya Ini Juga Penting Karena Perlu Ada Masukan Input Karena Ketika Inputnya Benar Maka Moralitas Perilaku Remaja Pun Juga Jadi Benar Kalau Moralitas Dan Perilaku Yang Benar Remaja Otomatis Dia akan memiliki Daya Optimisme Karena Dia yakin Saya sudah Melakukan Hal yang Benar Saya sudah Melakukan Hal yang Berdaya Berdaya Di mana Di hadapan Allah Bahwa Dia Mampu Mengerjakan Tugas-tugas Yang Allah Berikan Untuk Pada Kita Dia Percaya Bahwa Dirinya Mampu Untuk Mengerjakan Tugas-tugas Yang Allah Berikan Padanya Tugas Menjalani Kehidupannya Sebagai Hamba Allah Dan Sebagainya Disini Juga Penting Karena Start Bahwa Akhil Bali Di remaja Ini Sudah Diperhitungkan Amalannya Sekarang Kita Berbicara Gak Banyak Remaja Muslim Yang Paham Tentang Toharoh Padahal Sebenarnya Sangat Penting Bagaimana Berwudu Yang Benar Bagaimana Dia Melakukan Aktivitas Kesucian Dengan Misalkan Pembelajaran Tentang Mandi Juno Dan Sebagainya Itu Juga Jadi Penting Di kalangan Remaja Sekarang Dicek Mereka Banyak Bagaimana Ketika Mereka Menghadapi Situasi Kesehariannya Dia Mendapatkan Satu Perilaku Yang Benar Jadi Pastikan Kita Mendapatkan Nutrisi Atau Remaja Memastikan Dirinya Untuk Mendapatkan Nutrisi Gizi Atau Pengetahuan Atau Sakopah Yang Benar Kenapa Karena Sakopah Yang Benar Ini Dia Punya Punya Alternatif Jawaban Ketika Menghadapi Masalah Berdasarkan Islam Yang Ini Haram Berdasarkan Islam Ini Halal Berdasarkan Islam Ini Tidak Boleh Dilakukan Ini Berdampak Kepada Dosa Dalam Dalam Ini Yang Boleh Oh Yang Dalam Islam Menurut Islam Ini Adalah Hal Yang Mubah Ketika Mereka Punya Gambaran 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 Seperti Ini Dia Optimis Gue Sudah Melakukan Yang Benar Hanya Tentunya Kalau Di kalangan Remaja Wajarlah Kalau Misalkan Apalagi Yang Baru Ngaji Kadang-kadang Berbeda Pandangan Sama Temannya Tukuh Pokoknya Menurut saya Itu Masih Wajar Mempertahankan Argumentatif Kita Yang Memang Berdalil Karena Semakin 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 Dewasa Dia Semakin Akan Apa Ya Mungkin Bisa Jadi Sangat Bijak Untuk Melihat Perbedaan Satu Sama Lain Hanya Basicnya Ketika Dia Punya Pandangan Basicnya Dia Punya Dalil Ketika Dia Pendapatkan Informasi Dalam Ada Dalil Dan Sebagainya Itu Sebenarnya Akan Memfungsikan Dia Untuk Bergerak Oke Saya Akan Mendalami Lagi Maka Pada Satu Tidik Tentu Dia Akan Expertise Untuk Menjalani Kehidupan Minimal Dia Tahu Jawabannya Saya Punya Jawaban Untuk Masalah-masalah Yang Saya Hadapi Karena Kalau kita Berbicara optimis Tentang remaja Kan Sebenarnya Singkat Di Pasir Remaja Ini Rentangnya Paling Lama Berapa Tahun Jadi Remaja Kalau Kita Ukur Dari Rentangnya Sebenarnya Dari 10 Tahunan Kalau Akhil Balik Bisa Jadi Lebih Cepat Lagi Sembilan Tahun Ujung Ujung 18 Tahunan 19 Tahunan Itu Pasir Yang Sangat Singkat Di Usia Manusia Di Umur Manusia Di Disitu Menentukan Remaja Ini Akan Jadi Apa Tentu Dalam Islam Tidak Bisa Kita Simpulkan Bahwa Di Saat Remajanya Buruk Kemudian Di Dewasanya Buruk Belum Tentu Juga Karena Memang Bisa Jadi Ada Pemangkasan Perilaku Keyakinan Pandangan Dan Sebagainya Di Pas Dewasanya Karena Mungkin Dapet Hidayah Dan Sebagainya Baik Sedikit Dipotong Saya ada Pertanyaan Terkait Sikap Ini Jadi Dijelaskan Tadi Bahwa Seorang Remaja Kalau Untuk Mau Optimisme Maka Cara Berpikir Dia Harus Diperbaiki Seperti Itu Terkait Misalnya Sikap Sikap Remaja Yang Namanya Ada Yang Rendah Diri Seperti Sikap Sikap Seperti Seperti Apa Apakah Memang Harus Dihilangkan Ataukah Sikap Rendah Diri Itu Bisa Dikendalikan Artinya Boleh Misalnya Sikap Rendah Diri Tapi Rendah Diri Harus Seperti Apa Dulu Nah Bagaimana Silahkan Ini harus Pada Apa Sebenarnya Perasaan Rendah Diri Itu Dia Akhirnya Merasa Tidak Berdaya Artinya Dia berada Di dalam Satu Kondisi Posisinya Bahwa Dia Rendah Kalau kita Berbicara Tentang Itu Gantung Bagaimana Merendah Kepada Siapa Merendahkan Diri Kepada Siapa Kalau Merendahkan Diri Itu Ada Dua Satu Adalah Ketidak Mampuan Pertahanan Diri Artinya Berendahkan Diri Di depan Orang Lain Dia Tidak Mampu Mempertahankan Dirinya Saya Selalu Lemah Di Adapan Orang Lain Kok Orang Lain Lebih Bagus Daripada Saya Lari Kepada Sisi Pesimistik Itu Yang Gak Boleh Bahwa Kita Manusia Ketika Kita Berbicara Tentang Kemampuan Kapasitas Itu Dilatihkan Mungkin Bisa Jadi Kita Berbeda Dengan Orang Lain Kita Belum Melatih Kemampuan Kita Disitu Sehingga Akhirnya Orang Lain Punya Kemampuan Kompetensi Terus Dilatihkan Dan Sebagainya 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 Sampai Dia Bisa Mampu Sedangkan Kita Mungkin Malas Dan Sebagainya Sehingga Ketika Orang Sudah Tahu Hasilnya Sampai Sekian Sekian Kita Melihat Wow Kita Gak Percaya Diri Jadi Rendah Diri Dengan Itu Sebenarnya Yang Tidak Diperbolehkan Bahkan Kita Mengrendahkan Diri Di hadapan Manusia Tetapi Kita Pentingnya Adalah Kita Harus Merendahkan Diri Di Dari Allah Kenapa Merendahkan Diri Di hadapan Allah Itu Sebuah Bentuk Ketinggian Naluriah Keberagamaan Kita Karena Semakin Kita Yakin Kepada Allah Yang Maha Besar Semakin Kita Tidak Ada Apa-apanya Sehingga Akhirnya Ketika Kita Berbicara Tentang Bagaimana Membangun Diri Supaya Optimis Sebenarnya Kita Tidak Boleh Putus Dari Harapan Kepada Allah Subhanahu Disitu Rendah Diri Di hadapan Allah S.W.T Sehingga Kita Melihat Diri Kita Kecil Tidak Ada Apa-apanya Sehingga Kita Punya Kepawasan Diri Untuk Kita Melakukan Apa Sebenarnya Di Di Bidu Ini Benar Jangan Jangan Allah Tidak Ridho Kita Menerima Ketika Kita Dihadapkan Dengan Ujian Ujian Dari Allah S.W.T Karena Kita Yakini Bahwa Ketika Kita Diberikan Ujian Oleh Allah Membuat Jauh Lebih Besar Lagi Kita Diuji Untuk Kenaikan Derajat Kita Ini Yang Mungkin Pasu-pasu Seperti Ini Di kalangan Remaja Akan Sulit Untuk Menerima Pemaknaan Seperti Ini Jadi Kadang-kadang Ya Sudah Ngerasanya Bahwa Saya Ngerasa Rendah Diri Di hadapan Manusia Itu Begitu Akhirnya Larinya Pesimis Aduh Saya Nggak Bisa Orang Lain Jadi Akhirnya Remaja Bisa Sangat Bergantung Kepada Manusia Atau Pertamanannya Dia Idolanya Dia Coba Sekarang Lebih Lebih Heboh Kalau Misalkan Remaja Dapat Tanda Tangan Idolanya Misalkan Siapa Dibandingkan Dia Berjerak Untuk Senantiasa Misalkan Menutup Auratnya Atau Ke Masjid Sholat Misalkan Yang Laki-laki Dan sebagainya Itu Kayaknya Rendah Banget Ke Masjid Apaan Sih Konsep Nonton Film Apa Dan sebagainya Itu Yang Bisa Jadi Sebenarnya Kita Salah Menempatkan Rendah Dirinya Kita Rendah Dirinya Kita Seringnya Adalah Kita Tempatkan Kepada Rendah Diri Di Hadapan Manusia Bukan Rendah Diri Di Hadapan Allah Jadi Rendah Diri Tergantung Bisa Sangat Berkualitas Ketika Rendah Dirinya Di Hadapan Allah Bisa Sangat Rendah Jadi Hina Saya Katakan Bahwa Kita Hina Karena Kita Merasa Rendah Diri Di Hadapan Manusia Baik Ya Syukur Selamat Alhamdulillah Tadi Penjelasannya Cukup Panjang Dan Memang Peran Penting Masyarakat Peran Penting Keluarga Nah Ini kan Tadi kan Dibilang Bahwa Memang Remaja Untuk Menumbuhkan Optimisme Itu Harus Diisi Dengan Nutrisi Seperti Itu Nah Ini Juga Mungkin Singkat Saja Peran Keluarga Dan Masyarakat Karena Pemuda Ini Atau Remaja Ini Bagian Dari Keluarga Dan Masyarakat Juga Kalau Kita Sering Sebut Remaja Ini Generasi Penerus Kalau Misalnya Tidak Dibina Dari Sekarang Bagaimana Sejauh Mana Peran Keluarga Dan Peran Masyarakat Terhadap Proses Pembinaan Remaja Ini Singkat Sangat Penting Dan Itu Saya Katakan Wajib Kenapa Wajib Ada Bagaimana Bagaimana Melanjutkan Satu Bentuk Generasi Bagaimana Keluarga Bisa Mendapatkan Satu Keturunan Yang Baik Ketika Memang Tadi Abai Terhadap Pengasuhan Termasuk Pengasuhan Di kalangan Remaja Atau Pembinaan Di kalangan Remaja Karena Tidak Mungkin Remaja Bisa Baik Tanpa Pembinaan Bagaimana Dia Bisa Optimis Menghadapi Kehidupannya Kalau Dia Tidak Dididik Untuk Menjadi Human B Siapa Makanya Kalau Menjadi Muslim Harus Dididik Menjadi Muslim Yang Benar Siapa Yang Mendidik Kalangan Remaja Keluarga Dan Masyarakat Secara Umum Yang Tentunya Punya Pemahaman Itu Bisa Jadi Membentuk Karakter Optimisme Sebagai Generasi Muda Muslim Kalau Misalkan Satu Pihaknya Tidak Peduli Siap Siap Kita Menghadapi Satu Kedaruratan Generasi Kalau Misalkan Generasi Remajanya Diabaikan Gak mungkin Kita Mau Mendapatkan Generasi Yang Buruk Kalau Ditanya Ingin Anak Soleh Yang Salah Ini Saya Katakan Ini Wajib Di tengah Masyarakat Sekarang Adalah Kepedulian Terhadap Pembinaan Remaja Itu Penting Dan Bukan Hanya Sekedar Memenuhi Hal-hal Yang Sifatnya Rekreasional Hal-hal Yang Sifatnya Eporia Tetapi Harus Dididik Dalam Posisi Paradigmatis Bagaimana Cara Berpikirnya Sehingga Dia punya Pandangan Yang Baik Terhadap Hidupannya Sehingga Dia Akan Menjalani Hidupnya Itu Dengan Satu Optimis Yang kedua Cara Pemikiran Yang benar Dan Penuh Keyakinan Sebatas Bahasanya Tidak Sebatas Ikut-ikutan Saja Seperti itu Karena Ini Sedikit Jadi gini Kalau Anak Remaja Setarnya Sudah Buruk Dia Kan Jadi Untuk Progres Itu Lama Harus Selesaikan Dulu Problem-problem Keburukannya Kenapa Pentingnya Pembinaan Itu Sebagai Bentuk Repentif Jangan Sampai Gini Orang Mau Baik Harus Buruk Dulu Enggak Yang Diharuskan Adalah Repentif Untuk Bagaimana Menjaga Generasi Remaja Ini Dari Baik Terus Baik Semakin Baik Dan Semakin Optimal Hingga Akhirnya Di pasir-pasir Remaja Kita Mendapatkan Generasi Kegemilangan Seperti Dulu Bagaimana Di jaman Para Sahabat Di jaman Setelahnya Mendapatkan Bagaimana Generasi-generasi Muda Ini Punya High Quality Dan Tentu Itu Menjadi Sebuah Bentuk Optimisme Kita Sekarang Optimisme Para Remaja Untuk Bisa Menjadi High Quality Luar biasa Betul Jadi memang Dari remaja Mungkin dari Anak-anak Beranjak Remaja Itu memang Harus Selalu Dalam fase Kebaikan Untuk Menjadi Baik Tidak Harus Menjadi Lebih Buruk Dulu Atau Menjadi Buruk Dulu Justru Baik Itu Bisa Diciptakan Dari Awal Bisa Dibina Dari Awal Sehingga Tadi Bilangnya Dari Baik Semakin Baik Terus Baik Dan Semakin Optimal Kebaikannya Alhamdulillah Luar biasa Baik Pemirsa Ngopi Maghrib Yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Demikian Diskusi kita Pada Ngopi Maghrib Edisi Kali ini Insya Allah Nanti kita ketemu lagi Di Ngopi Maghrib Edisi berikutnya Dan Jangan lupa Nanti hari Jumat Kita akan Adakan Ngopi Maghrib Insya Allah Edisi Ke 42 Ini Bolehlah Closing Statement Dari Kang Selamat Patrika SPSI Tafadol Optimisme itu Bisa dibangun Atas niat yang benar Maka Niatkan Segala sesuatu Itu adalah Karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan jangan pernah Kutus harapan Dengan Allah Gitu ya Dan tentu Perhatikanlah Setiap amalan kita Allah Senantiasa Tidak pernah tidur Untuk senantiasa Mencatat itu Dan bangun Kualitas diri kita Yang baik Bukan di hadapan Manusia Jangan sekedar Berhadapan Dalam pandangan Manusia Dan dalam bergantung Kepada Manusia Tetapi Yakinkanlah Untuk kita berbuat Baik itu Di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan optimisme Bahwa Senantiasa Kita harus Menjelang itu Bahwa Allah Akan ridot Dengan setiap Amalan kita Ketika kita sudah Niatnya sudah benar Maka amalannya Sudah benar juga Mudah-mudahan Kita termasuk Orang-orang yang Tidak dihadapkan Dengan masalah Kemaksiatan Yang sehingga Akhirnya Menyebabkan kita Tidak malu Dan tidak Takut dengan Aib-aib Yang senantiasa Terjadi Masa lalu Dan ke depan Kita tidak memiliki Aib yang Senantiasa Ketetapan hati Dan rasanya Di dalam Optimisme Untuk menjadi Seorang muslim Yang soleh Itu Kang Fik Alhamdulillah Amin InsyaAllah Pemirsa Ngopi Maghrib Yang dirahmati Lala Allah Subhanahu Wa Ta'ala Terima kasih Kepada Kang Ustadz Selamat Fatrik KSPSI Mudah-mudahan Penjelasannya Menjadi Barokah Buat kita Dan Sangat bermanfaat Buat Pemirsa Ngopi Maghrib Dan juga Buat Kita semua InsyaAllah Kita ketemu lagi Di Ngopi Maghrib Edisi berikutnya Mudah-mudahan Diberikan Kesehatan Dan rezeki Yang dilapangkan Amin Ya Allah Ya Allah Saya Fiky Fauzi Mohon maaf Apabila banyak kesalahan Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Wabarakatuh